Intro Shederalun isu bakal terjadi tsunami di wilayah Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung beredar luas di masyarakat dan viral Kekhawatiran muncul karena dalam waktu bersamaan terjadi fenomena air laut surut di wilayah Pantai Sumpur Rekaman kejadian alam yang dinilai tak lazim itu pun viral di media sosial Video berdurasi 20 detik itu telah ditonton lebih dari 20 ribu kali Video yang sama juga beredar di berbagai platform di media sosial Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pangkal Pinang Tri Agus Pramono mengatakan Mencermati isu tsunami di Bangka Tengah, BMKG segera melakukan analisis rekaman data sinyal seismik di sensor terdekat Hasilnya, tidak ada aktivitas kegempaan di Bangka Tengah dan sekitarnya Yang menuturkan berdasarkan hasil pengamatan lapangan dari BMKG Pangkal Pinang Tidak didapatkan adanya gejala peristiwa tsunami Tri melanjutkan, BMKG menghimbau kepada masyarakat agar tidak mempercayai isu tsunami yang berkembang Dan dapat melakukan aktivitas seperti biasanya Hal senada disampaikan koordinator bidang data dan informasi BMKG Pangkal Pinang Kurniaji Yang menegaskan video air laut surut di Pantai Sampur bukan merupakan pertanda adanya potensi tsunami Air laut surut tersebut diakibatkan adanya gravitasi bulan yang lumrah terjadi Selain itu, pihaknya juga tidak mencatat adanya gempa dalam beberapa hari terakhir Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mikron Antariksa mengatakan Kejadian di Pantai Sampur merupakan fenomena pasang surut yang biasa Hal itu disebabkan gaya tarik bulan yang besar hingga air surut sampai jauh Pada 10 Oktober terjadi full moon dan hingga 12 Oktober masih besar pengaruhnya Namun, tidak perlu khawatir karena air akan kembali ketika gaya tarik itu melemah Yaitu saat akan pasang